Intro Intro Enak juga nih cemilan Cocok buat temenin kerja Tapi juga cocok sih buat tadi ya Ini namanya Tartlet Tartlet itu Tart Versi Minding Ukurannya yang gue makannya 3x3 cm Kecil kan Yang lagi gue makan ini Gue dapet dari Cutting yang Tartlet Nah kemudian gue kenal sama yang buat Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama yang buat Halo Klasika Sekarang kita udah nyampe daerah Pantai Dakapuk Buat ketemu sama yang bikin Tartlets tadi Yuk masuk Intro Intro Ami lagi Udah ketemu sama pembuatan nih Oke Coba Kak Namanya siapa? Nama saya Ami Saya dari Brand Tartlet Kali ini saya mau menunjukkan Bagaimana saya mengisi feeling-feeling Tart saya Oke dimulai aja Jadi basically Tart saya ini berukuran 3x3 cm Dan sebelum saya mengisi feeling Dan sebelum saya mengisi feeling Tartlet saya ini biasanya saya isi dengan White Coatnya Tujuannya agar Feeling-feeling saya itu Tidak meresap kepada Tartlet ini Jadi dia tidak jauh tangan bagi Hmm Jadi ukurannya 3x3 cm Benar Kenapa ngambil ukurannya 3x3 cm Rasanya di belakangnya itu Dari Ukuran Polo yang saya ketemui Dan itu ukuran yang panas banget Untuk Karena kan mampu masuk Itu benar-benar Mampu cuma yang masuk Kalau kecilan rasanya itu Gak kena semuanya Dan kalau kebesaran Kalau nggak bisa Hmm Terus bedanya sama Tart biasa Ini kan namanya Tartlet sih Gak betul Tartlet itu Tartlet itu Ukuran Tart yang lebih kecil Jadi Ukuran Tart yang biasa itu 8x4 cm Makanya kita buat lebih kecil Dari 4 cm Dan makanya bisa disebut sebagai Tartlet Sebelumnya Bisa dijelaskan misalnya Oke Di sini Ada kofisit Ada Kopi Kacamete Green Tea Cake Marshmallow 1 cm Ada Dry Strawberry 5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 3 cm Jadi Kalau 12 cm Ini rasanya sama Apa Ada apa ini sih Itu beda-beda Dari rasanya Tartletnya Jadi untuk setiap Tartlet saya Tartletnya Tartlet itu Dalamnya berbeda-beda Sesuai dengan rasa-rasanya Dan di dalam satu Tartlet itu Isinya gak cuman Misalnya Green Tea Yang saya lagi buat ini Green Tea Isinya gak cuman Green Tea Tapi ya Ada Pistachio Green Tea Cake Sama Green Tea Cake Cream Dan di atasnya Saya sangat kecil Jadi di dalam satu kotak kecil Saya gak cuman Ngerasain Satu masalah Tapi banyak Pistachio Kalau Mulai Kapan sih mulain Banyak kepikiran Kepikiran Kepikirannya 4 tahun lalu Actually dari ideas Anjing saya Dan kesukaan saya Akan Pai Jadi Anjing saya itu Lama suka sesuatu yang Biasa Walaupun Hal yang dia suka banget Dia tetap beli sesuatu yang Biasa Lalu saya juga Menggabungkan dengan sesuatu yang Saya suka Yaitu Pai Rontak Makanya Sistemnya jadi Bistachio Jadi saya juga Bistachio Oh iya dengan sistem Bistachio ini saya bisa Makan banyak Pai Dengan banyak Masih Gue suka dengan Masih Tapi Bukannya Orang Indonesia tuh Supanya ukurannya Besar-besar Apa ada yang pernah minta Ini ukurannya Ditambahin Besar Belum Banyak Bila Kenapa ukurannya kecil Saya ketagisan nih Saya kepingin Terus-terusan Bisa gak Buat ukurannya Bisa Tapi Disini saya benar-benar Mengajak semua orang Ayo makan Pai Mbak Ayo makan Pai Sekali makan Mbak Oh iya ini Bisa tahan berapaan Saya Untuk kata-kata sendiri Tahan 8-9 jam Di seluruh ruang Lalu bisa disimpan di dalam bukas Tahannya untuk sebelahnya Nah sekarang kalau mau Beli Sementara ini Saya masih konon lain Jadi bisa dikonteks Lalu di pasar Atau di sana Instagramnya dimana? Instagramnya di mana? Instagramnya dikatakan enak 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 Ini berarti Boleh dicobain ya? Iya, silahkan Yang biasanya kalau mau korektur rasa apa? Kalau korektur itu rasa Rasa untuk kerenang Lalu korektur Susal karamel Iya Menang rasanya Berasa sisal karamel Mantusan berasa kurang Enak Bisa terus-terusan Oke Sekarang ini Jurnal aktif Kembali kita coba-coba yang banyak lagi Selamat menikmati